Badan Pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum Bawaslu mulai mengantisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Provinsi Sulsal. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menyampaikan hal ini dalam sosialisasi instrumen pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak berbasis data Indeks Kerawanan Pemilihan atau IKP di Hotel Arya Duta Makassar pada Kamis 20 Juni 2024 siang hari. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Erlan Syeputra Wartawan Tribun Timur untuk Anda. Rekan Erlan silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yusina. Selamat siang, semenit dimanapun Anda berada. Bahwa saya dapat dilaporkan bahwa Badan Pengawas Penyelenggara Pemilihan atau Bawas Loli pada Kamis 20 Juni 2024 kemarin itu mengumpulkan Bawaslu Provinsi Indonesia Timur, Bawaslu DKI Jakarta dan juga dari Bawaslu Papua. Dalam hal ini, dalam kesempatan itu, hadir anggota Bawaslu RI Loli Suhenti yang dalam kesempatan itu menyampaikan terkait mulai mengantisipasi kerawanan pilkada serentak 2024 termasuk salah satunya itu Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian disampaikan oleh Loli Suhenti saat sambutan dalam sosialisasi instrumen pemintaan kerawanan pemilihan serentak berbasis data indeks kerawanan pemilihan atau IKP di Hotel Arya Duta Makassar Kamis 20 Juni 2024 siang. Loli menyampaikan bahwa sebelum pendaftaran pasangan calon atau paslon kepala daerah KKPU pada selasa 27-29 Agustus 2024, maka indeks kerawanan pemilih pilkada dirilis dan adapun IKP merupakan bentuk antisipasi dan mitigasi kerawanan pemilih yang sangat penting untuk disampaikan kepada para bakal calon sebelum pendaftaran atau KPU mengumumkan pendaftaran calon kepala daerah. Olehnya bahwa seluruh daerah diharapkan untuk tidak terlambat dalam menginput atau merilis IKP ini. Hal ini dikarenakan karena keterlambatan akan mengurangi nilai IKP bagi seluruh pihak yang terlibat. Dan juga Loli Suhenti menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab besar bagi bahwa seluruh RI maupun provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan bahwa IKP 2024 ini diluncurkan tepat waktu. Dan di sisi lain, Loli mengatakan bahwa hasil dari IKP akan sangat bermanfaat bagi penyelenggara pemilu maupun pemangku kepentingan lainnya yang akan ikut serta mempersiapkan pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, Bawaslu pun berkomitmen akan segera meluncurkan IKP 2024 dalam waktu dekat. Dan sementara itu, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, terkhusus di Sulsel sendiri itu bahwa Sulsel sendiri ini masuk dalam rawan politik uang maupun pelanggaran aparatur sipil negara. Hal itu mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 2024 kemarin. Meski demikian, Mardiana Rusli selaku Ketua KPU masuk kami, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa pada pemilu sebelumnya Sulawesi ini masuk kategori rawan rendah dalam IKP. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan rupanya, ada banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum tertentu sepertinya melibatkan para aparatur sipil negara maupun para kepala desa dan masyarakat pengumunnya terkhusus terkait pelanggaran memanai politik. Menurutnya, di Sulsel sendiri ini terdapat 69 kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu di pemilu kemarin. Hal ini menjadi landasan bagi Bawaslu untuk menguatkan pengawasan di Pilkada Serintag 2024 mendatang, yang akan dilaksanakan 27 November 2024. Jadi, begitu rekan Yusrina. Baik, rekan Erlan Syaputra Wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembalirkan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama anggota Bawaslu RI Loli Suhenti dan Ketua Bawaslu Sosial Merdiana Rusli. Di belomang ke-2 ini, Sulawesi Selatan itu penunjukkan kerja-kerja tendang-kerja baik ya dari Bawaslu. Misalnya dalam konsek ini, kalau kita memilih pada IKP 2022 yang menunjukkan Bawaslu untuk rawanan pada pemimpin dan pemimpinan, posisinya Sulawesi Selatan itu rawan rendah. Tapi, mereka tetap kencang melakukan upaya pencegahan, tidak terlena dengan status rawan rendah. Pelanggaran kita di dana, kemarin ada tiga hal yang menjadi diselesaikan. Pertama adalah penanganan pelanggaran aparatursi di negara. Bukan hanya diadministrasi secara rekomendasi ke KSN, tapi juga ada yang dijatuhkan ponis. Yang kedua, politik uang. Di beberapa tempat yang melibatkan, seperti pertama kan Bulu Kumba, kemudian Mampasar, 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 Mampasar. Ini masih berproses nih, walaupun pemilu sudah lalu, tapi kita masih melakukan proses terkait dengan gaduan dan temuan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.